Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda catur dunia Ya upload 3 kali kawan Nurutin penonton setia admin Ya Alhamdulillah terima kasih kawan Atas dukungan kalian selama ini Ya sesekalilah admin nuruti Keinginan para penonton sekalian Untuk upload 3 kali sehari Seperti minum obat kawan Karena kebetulan Video kandidat turnamen 2024 Hari ke-8 ada beberapa game yang cukup menarik Untuk kita ulas kawan Nah tadi sudah kita lihat Dua permainan dari kategori open kawan Permainannya Gukes, permainan Nakamura Sekarang giliran video kandidat woman kawan Atau woman kandidat Yang 2-3 hari ini sempat kita lewatkan Tidak pernah kita bahas kawan Sama seperti kandidat open kawan Kandidat woman sudah masuk ke babak 8 kawan Hasil babak ke-8 ada 2 partai Yang berakhir menang kalah Tan Zhongyi di kalahkan oleh Le Tingji Jika pada game pertama kawan Tan Zhongyi ini menang Melawan Le Tingji Sekarang Le Tingji balas dendam Atas kekalahannya pada game pertama Hampi Koneru mengalahkan fight Sully Ramesh Babu Dan 2 partai lainnya berakhir remis kawan Sehingga posisi kelas men ada 3 pemain dengan poin yang sama 5 poin Kori Akina, Le Tingji, dan Tan Zhongyi Le Tingji merupakan penantang Joenjun yang gagal tahun lalu kawan Le Tingji ini berhasil menantang Joenjun tahun lalu setelah memenangkan kandidat Mengalahkan Tan Zhongyi di final kawan Dengan skor 3.5-1.5 dari 5 game yang dimainkan Le Tingji memenangkan 3 game kawan Dan Tan Zhongyi hanya memenangkan 1 game di kandidat final tahun lalu Dan akan kita ulas pertandingan mereka ini kawan pada game kedua babak ke-8 Dan sebelum partai ini kawan Rekod mereka seimbang kawan 5 kali menang, 5 kali kalah Dan 10 kali draw dalam permainan klasikal ataupun standar Begitu juga dengan permainan rapid dan blitz Rekod mereka seimbang kawan Oke kawan, Tan Zhongyi mengawali dengan pion menteri Pion D4, ada pion D5, pion menteri juga Kuda F3, kuda F6 Ada London System kawan gajah F4 Dan Tan Zhongyi memilih pilihan utama untuk gebrak London System dengan pion C5 Harapannya kuda bergembang ke C6 Tanpa lagi blokade posisi pion di petak C7 kawan Untuk mendapatkan center yang bagus juga Pion E3, gajah terang juga siap keluar kawan Berkuat petak D4 juga Di sini ada kuda C6, kuda BD2, gajah G4 kawan Dan pion C3, berkuat petak D4 Karena potensi tekanan sangat berat di petak D4 Apalagi penjaga petak D4 Kena tekan juga oleh gajah terang hitam Pion E6, gajah gelap segera keluar Maaf kawan, agak sedikit serak Dan menteri keluar ke petak B3 Ada juga yang langsung ke petak A4 Dan sekarang menyerang pion yang ada di petak B7 Menteri C8 bertahankan pion kawan Pion H3 Ataupun ada juga yang memainkan kuda ke petak H4 Ada juga yang memainkan gajah ke petak E2 kawan Atau langsung juga ke petak B5 Ada juga yang memainkan langkah-langkah seperti itu Dikuti kuda tentu saja Masih ada menteri, masih cukup kuat Posi kuda petak C6 Walaupun ada gajah B5 Selanjutnya pion H3 Dipilih oleh Tan Song Ye gajah mundur Dikuti kuda H4 Atau langsung pion G4 terlebih dahulu Baru kuda H4 Kuda H4 terlebih dahulu Nah hitam bisa membuka permainan dengan pion C Pukul pion D4 kawan Pion E yang ambil balik 11-12 juga ada yang mengambil menggunakan pion C Tapi lebih kuat menggunakan pion E kawan Sedikit perbedaannya Gajah E7 dipilih oleh Leting C Dan pion G4 Gajah mundur langsung disikat Lajur H terbuka kawan Nah kebanyakan gajah G2 Pilihan putih kawan Nanti dikuti menteri ini bergerak ke petak D7 Dan mungkin putih akan melakukan baguan Tan petak C5 Ataupun kuda ke F3 kawan Atau langsung rokade Memilih ke petak E2 Banyak juga yang memilih petak E2 kawan Dan disini Leting C Mempersiapkan serangan sisi menteri Dengan pion A6 terlebih dahulu Jelas dikuti pion B5 kawan Putih juga tidak mau kalah pion H4 Pion B5 Pion H5 Pion C4 Menteri D1 Menteri D8 Bersama gajah di ruang gelap Ada opsi juga untuk dukungan gajah Pertukaran gajah London ini kawan Benteng G1 Dan Leting C membuka lajur G Pion G pukul pion H5 Pion G ambil balik pion H5 Ada gajah D6 Melepaskan pionnya kawan Kalau pion ini dihantam terlebih dahulu Pion kalian akan rusak Kalau ingin pion ini kawan Baku hantam gajah gelap terlebih dahulu Itulah jalur yang bagus Itulah jalur yang bagus Tapi disini Leting C akan bermain dengan gajah D6 Permainan bisa remis kawan Tan Zhongyi tidak ingin remis Pilihan terkuat gajah F3 Memilih dengan pion F4 Apakah siap dikorbankan untuk juga memperlemah lajur pusat kawan Benteng B8 Jelas untuk dukungan pertaruan di peta atau lajur B Hentikan dengan pion A3 Pion A5 terlebih dahulu Gajah H4 Buka serangan terhadap pion Ada raja F8 jaga pion Gajah G3 Persiapan discover pada benteng Dihadang oleh gajah D6 Gajah kembali ke H4 Kuda manuver ke E7 kawan terlebih dahulu Untuk bantu pertahanan Nah disini Sikat kawan kuda F6 oleh gajah Ambil balik oleh pion G Dan benteng siap juga mengisi lajur G Ataukah kuda ini terlebih dahulu Ke peta F5 Raja naik dan berada di pusat Masih cukup nyaman buat raja Gajah F1 Berikan jalan bagi menteri untuk keluar kawan Pion B4 Melanjutkan serangan sisi menterinya Pion A Pion B4 Pion A Pukul pion B4 Gajah H3 Apakah nanti Pion ini didorong kawan Menteri juga siap menempati Kalau tidak ada benteng tentunya Kalau didorong ya Berikan pion secara cuma-cuma Dan mencoba menekan pion yang disini Langsung blokade dengan pion F5 Kontruksi pion hitam sangat cantik Di ruang-ruang terang ini kawan Dan persiapan juga hitam Menyerang ruang gelap nanti Mungkin dengan pion G3 Terlebih dahulu Sasarannya mungkin dengan gajah kawan Kita lihat saja Menteri F3 Gajah G2 Yang terkuat kawan Menteri F3 Pilihan dari Tan Zong Yi Gajah C7 Persiapan manuver kawan Jelas tujuannya adalah pion lemah Raja naik ke E2 Nah disini kuda C8 Pilihan terkuatnya kawan Memilih ke peta G8 Menteri G3 Awas peta G7 Nah disini kuda F6 Pion H6 terlebih dahulu Raja naik ke peta E7 Agar terkoneksi benteng menterinya kawan Menteri G5 Pin kuda Tapi kuda masih cukup nyaman kawan Tidak ada bala bantuan yang bisa nanti Mengikuti untuk tekan kuda disini Nah disini ada Menteri F8 Stockfish lebih menyukai Benteng diangkat naik ke peta B7 Untuk menghadang pergerakan benteng yang ingin menusuk ke baris ketujuh ancam gajahnya kawan Menteri F8 Benteng A7 Benteng C8 Lindungi gajahnya kawan Kemudian ada gajah G2 Gajah ambil pion F5 Dikorbankan Tapi juga tidak merubah situasi kawan Ambil balik oleh pion Mungkin ada benteng H1 Untuk perkuat posisi pion Ya harapannya dengan pion ini kawan Nanti mempunyai keunggulan Dengan pion bebas ini Tapi juga tidak ada apa-apanya kawan Karena ada menteri yang coba menantang pertukaran Kalian tolak Menteri akan menusuk ke baris kedua Percuma juga kalau dikorbankan Tapi kesukaan Stockfish korban kawan Memilih gajah G2 Benteng ambil pion H6 Untung satu pion hitam disini Kuda F3 Benteng H5 Menteri mundur ke G3 Ada kuda E4 Cukup cantik posisi kuda kawan Menekan pion lemah Nah pion pukul pion nanti Kalau di dahulu lo putih Coba lihat pionnya rusak kawan Posisi kuda juga sedang ancam menteri Menteri mundur ke E1 Jaga petak C3 nya sekaligus Pion pukul Ambil balik Menteri G7 kawan Disini mencoba untuk memberikan tekanan pada gajah Dikuti apakah nanti juga dengan benteng Mungkin menteri terlebih dahulu ke petak G4 Untuk pin kuda Ada gajah mundur ke F1 Menteri mundur ke H8 Langkah bagus kawan Untuk mencoba ya Dukungan bagi bentengnya nanti Menantang pertukaran Menteri ke A1 Ingin melakukan ancaman di diakonal ini Raja langsung lari Dan posisinya sangat nyaman kawan Sudah tidak ada gangguan lagi Butuh banyak tempo untuk mendekati Raja Hitam Benteng G2 Benteng H3 Tekan kuda akan dikuti Menteri berada di diakonal yang sama Dan benteng pun tidak akan punya tempo kawan Atau tempat untuk backup kudanya nanti Kuda lari terlebih dahulu ke petak E5 Menteri H5 skak Raja mundur Pion jatuh skak Blokado oleh benteng Menteri skak terlebih dahulu Raja bergeser Baru benteng Pukul benteng Ambil balik oleh gajah Pion jatuh Oleh Litingji Sekarang Litingji Unggul 3 pion kawan Tan Songyi Masih belum mau menyerah Menteri B2 Benteng H8 Tinggalkan gajah Langkah cantik Kalau gajah ini sampai diambil kawan Maka siap-siap 3 langkah berikutnya Skak mat Tak perlu saya lanjutkan lagi Silahkan kalian otak atik Ada yang komentar kawan Seperti komentator bola Saat siaran langsung bola H4 F3 Benteng H2 Menteri C1 Dan sekaligus Disini Tan Songyi Terlihat Kontrol waktunya juga mulai mepet kawan Kontrol waktunya Mulai jatuh Ataupun juga Posisinya kolaps kawan Dia menyerah di langkah ke-51 Tak perlu saya tunjukkan kawan Pilihan terbaiknya seperti apa Pilihan terbaiknya Ya ambil benteng Kalau tidak mau ambil Ancaman skak mat Tak terhentikan kawan Nah disini 3 langkah skak mat Tak perlu saya tunjukkan kawan Silahkan kalian otak atik 3 langkah skak mat itu Anggap saja Sebagai puzzle Oke itulah kawan Pembalasan dari Le Teng Ji Atas kekalannya Pada game pertama Atas Tan Songyi Dengan kemenangan ini Le Teng Ji Tan Songyi Dan Gorya Kina Berada di posisi teratas Dengan poin yang sama 5 poin Sementara sampai Babak ke-8 Cukup ketat kawan Di Women Candidate Kita tunggu saja Masih tersisa 6 game lagi Terima kasih Kita akan bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih